Ada banyak kok yang bisa kita pilih. Nih, unyel kasih daftarnya. Daging analog. Daging yang punya tekstur kenyal dan padat. Tapi tetap aman buat kadar kolesterol. Soalnya dibuat dari kacang kedelai. Nah, untuk menikmatinya sebelum dimasak, harus direndam dulu dengan air panas selama 5 menit. Agar terhidrasi hingga mengembang dan melunak seperti daging. Untuk menghilangkan bau lango khas kedelainya, tinggal dicuci dan diperas sebanyak 3 kali ya. Baru deh bisa diolah selayaknya daging. Dijadiin isian martabak, ditomis bareng sayur, atau direndang. Bisa! Nah, bahan baku pembuatan daging nabati ini terdiri dari tepung kedelai dengan tambahan air murni. Tepung kedelai yang digunakan dibuat dari kedelai non-GMO dan sudah diambil lemaknya. Jadi kandungan kolesterolnya hampir tidak ada. Mesin ekstruder ini nih yang bertugas untuk membentuk tekstur yang menyerupai daging hewan. Ukurannya ada beragam lho. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Meski berasal dari kedelai, kandungan proteinnya gak kalah lho sama protein hewani. Nutrisi yang tinggi dan serat yang dihasilkan dari kedelai juga mampu menjaga pencernaan tetap sehat.